Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Suprianto, tampak berubah drastis usai menjalani hukuman 8 tahun penjara. Suprianto dari satu dari tujuh terpidana yang difonis Terima kasih telah menonton Pada video rekonstruksi tampak Suprianto tidak memiliki tato Berbeda dengan ucil yang sudah memiliki tato sejak tahun 2016 Bahkan saat di persidangan, Rivaldi tampak menutup lengannya dengan kaos lengan panjang Sementara Suprianto tetap memakai kemeja batik lengan pendek Selain itu, tak diketahui juga apakah tato itu asli atau temporer Kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso mengatakan Pihaknya akan mengajukan PK untuk para terpidana Pada putusan Mahkamah Agung, Suprianto disebutkan ikut merudapaksa Vina Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!